Data penjualan sementara ini menunjukkan perapa mesanan bagi Apple Watch berada di kisaran 1 juta unit. Dalam kuartal ke-2 2015, analis memperkirakan Apple bisa menjual 2 hingga 4 juta unit, setidaknya bila tidak ada hambatan dalam memenuhi order yang membludak. Menurut data penjualan, sebagian besar konsumen, yakni sekitar 62 persen, memesan jenis Apple Watch Sport yang harganya paling murah, sekitar 4 juta rupiah. Apple bukan produsen pertama jam tangan pintar, karena ada sejumlah produsen yang telah lama memproduksi smartwatch ini, termasuk diantaranya Motorola. Para pesaing Apple ini kini menunggu data penjualan perdana Apple Watch untuk melihat sejauh mana konsumen berminat terhadap produk sejenis ini. Sejauh ini, prapemesanan Apple Watch melampaui pesaing-pesaingnya termasuk Samsung dan Sony, meski para rival Apple tersebut telah terlebih dulu melepas jam tangan pintar. Meski minat untuk membeli Apple Watch saat ini relatif tinggi, begitu konsumen mendapatkan jam tangan pintar mereka, barulah akan diketahui apakah konsumen suka atau kecewa karena fitur-fiturnya tidak sesuai harapan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA